ini terserah tolong berdiri Pak Kopastus berdiri ini Kopastus kita berdiri biar tahu ini saya juga diri jadiat pokal baik kalian tahu pasal dimana pasalnya tuh saya bikin jadiat pokal semuanya apa-apa itu dia apa semuanya dikati jangan penuntung sekali kalau tidak penuntung kalau tidak penuntung lari semua bangkumis berbagi banyak bantu kita bangkum pandegelang semua tahu bangkumis berbagi bangkumis berbagi siap siap Alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak-Ibu yang saya hormati Bupati-Ibu Bupati karena banyak jadwal sehingga bisa diwakil yang saya hormati Bapak Kapolres dan yang saya hormati Dantimu dan masuk juga dari jajaran KMI ini itu dari unit juga juga bucamat lurah sampai ke bawah karena kantor kita berada di lingkungan kecamatan merah Alhamdulillah hari ini saya terpilih yang terpilih terus terang saja saya terus terang tidak di TNT-nya memberikan buah pikiran sudah banyak DPC saya terikan mulai dari Jawa Barat sampai Banten ini terakhir saya dipakai dengan Mendar ini siapa semua organisasi ini untuk saya juga itu umumnya saya seperti saya minta Anda bisa bergaul untuk berkipa organisasi ini khususnya apokan muda saya minta Anda sebenarnya belum bisa jadi pemurus cuma dibikin temur sama pasitombor begitu lurus jadi pemurus luar biasa ini supaya Anda bisa bergaul bisa mengembangkan provisional sebagai apokal terus terang saya terpilih yang kedua kali kenapa saya masih mau untuk yang kedua kali saya masih harus banyak berbuat buat pandegelang itu itu maunya saya seperti itu saya di pandegelang ini sudah 17 tahun jadi dosen ini banyak mahasiswa saya disini termasuk dari kepolisian polres pandegelang rangkas termasuk serang juga melangkah-langkah mahasiswa saya kepolisian batang dari koda ini terbiasa saya berbuat untuk banteng secara keseluruhan semuanya saya saya perang putra banteng asli bakat itu harus dipahami ini bapak putra banteng asli bakat tolong dibantu saya jadi bukan ikut di acac-acac saya tidak suka saya paling pokal di perani paja yang ini saya kan si jawab paling lama mungkin saya disuruh dari itu itu adalah saya kalau mengorganisasi karena saya aktif saya saya pokal tapi saya mau pandegelang ini kepingin berbuang saja saya berikan PPH coba berdiri Kepo PPH berdiri dalam Kepo PPH yang saya percaya putra pandegelang saya minta bisa mengetikkan saya kelahan kalau memang mau bertua kalau tidak nanti berbahaya gak ada kader saya lebih disini itu saya seperti itu tolong dari pandegelang pakaiannya saya sengaja saya bikin PPH tolong usah bantuan hukum itu bekerja dengan baik saya sudah bicara dengan kejari PPN ada disini jangan hanya ada kita di PN itu pas bantuan hukum pas bantuan hukum pas bantuan punya hak disitu punya hak Rady juga punya hak saya yang berikan pas bantuan di pandegelang itu supaya saya yang berikan itu itu ini saya waktu jaman ketua PN itu Pak Hasibuan karena saya pengacara apokannya terdapat di pandegelang coba di tenang saya di pandegelang Hermans Tumpul kita asyik lagi Apokas 98 pengenang praktiskan 1923 saya sepangkatan dengan anak mati hari sepangkatan dengan Yugen Iman saya adalah perani tertua di Indonesia bukan umur ya bukan umur saya lebih mudah saya tapi saya adalah ketua ikan rinden perani tertua di Indonesia ini ini perjuangan saya terserah saya saya nama Pak Pokas dilejahkan ini terserah tolong berdiri Pak Pokasus berdiri ini Pokasus kita berdiri biar tahu ini saya juga diri di Jat Pokas baik kalian tahu pasal di mana pasal saya bikin Jat Pokas saya main-main saya Jat Pokas saya di Bimino Pas Tumpul semuanya Pak Polda juga berbicara sama Pak Polda Bantun ternyata ikut pendidikan khusus Profesor Pokas yang ada pendidikan kita di sekolah tinggi ilmu hukum banyak dari pamen-pamen dari sini ada Pak Jamal Pak Jamal nih APBP juga ini mahasiswa saya juga dari Pokas dari mana di sini apapun yang mau saya berbuat itu banteng tolong saya dimangkuk jangan jatuh saya sendiri saya tetap berjalan mau lima orang atau tiga orang anda tinggal jalan terus saya saya nggak mau kusik anda kan berkenal saya anda nggak tahu saya siapa saya ini ada tidik tidik toko di pantel MC Ebrahim paling ditakuti negara ini MC Ebrahim saya tidiknya jadi anda mengikirkan anda putra daerah putra daerah tidak ada putra daerah anda putra daerah bangun jam 10 saya udah bangun jam subuh berarti tidak ada lagi putra daerah putra daerah disini anda yang jadi pengurus aktif kalau kita aktif saya corek harus saya mohon ada saya lantik mulai tahun 2006 belas sampai 2019 yang berlantik aku kecembangkan adalah saya sambil Bu Fitri tolong berdiri Pak Korwil ini Pak Korwil ini doktor ini nih beliau ini juga saya usukan jadi Korwil tolong Ibu Korwil berdiri jadi saya gak main-main korpor organisasi Pak Jainal tadi tadinya seluruh ketuk yang harus ada disini melancis saya tapi tidak mengurangi semangat saya ada rekan saya matrinya pun cukup menguasai beliau korador juga beliau sama dengan saya beliau ya dengan cinta sama organisasi organisasi ini perjuangan bukan ada berkira kawan-kawan apa yang diberikan organisasi kepada saya keliru saya harus ingat apa yang saya berikan untuk organisasi meskidak begitu pikiran anda itu saya keren kita saya sewa itu 30 juta satu tahun bayangkan itu saya jangan juga kayak kantor gimana ceritanya saya minta semua advokat disini saya serang maaf ada orang-orang ini kebanyakan dari penerang saya mau maaf ada 120 berarti serang sederang di drop sama pas gompol ke pandegang jangan lihat pokok pandegang ini berapa jumlahnya 120 ini ini biasa kok bisa ya bisa apa yang gak bisa ternyata ternyata dikit kita mau pas 120 besok kita dapat 8 suar dalam gunas misalkan kita akan dihubung yang kita dihubung ini turun gunung itu saya usukan kriyal harus naik dan turun terlepas daripada orang suka biasa dalam dunia selamat anda tidak pun suka dengan saya itu saya tergiasa tergiasa saya jalan terus misalkan orang akan lindungi saya karena seorang baik oke ya termasuk pandegang ini di karten itu korengkas korengkas masih mudah orangnya karten kapan korengkas 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 di korengkas di korengkas kalau ada celegong kalau ada Tangerang Kabupaten kita buka lagi sehingga di bantai ini semuanya banyak DPJ tolong ketua DPJ Tangerang berdiri ini juga kader saya ini ketua Tangerang ganteng orang tolong ketua DPJ pandegang paktis berdiri ikadin ini juga ketua pandegang ini ketua korengkas korengkas coba saya kenalkan satu-satu jadi supaya tahu maaf ya ini terus terang penurus yang sekarang ini kalau tidak mau bekerja saya rasa pen saya biasa sama dengan Pak Jokowi mantap saya ganti orangnya berapa nama berapa dilambat saja tidak datang itu dilambat saja tidak hadir diberikan jaket tidak mau dipakai jadi berarti tidak mau berorganisasi jangan dipaksa-paksa orang berorganisasi ingat saudara-saudara sebagai calon nekoka orang besar harus main di organisasi kalau anda tidak main di organisasi hanya mengandalkan saja pengacara saja anda langsung pergi anda bukan kantor tidak lengkap anda tidak berorganisasi belum tentu anda bisa sukses tanpa berorganisasi ingat ya jadi advokat itu bukan semata-mata nyari uang atau nyari harta sebanyak-banyaknya pengabian terhadap organisasi juga termasuk keberhasilan seseorang anda apa yang anda kerjakan dalam organisasi itu saya sudah 30 27 tahun jadi advokat ketenang saya berorganisasi 75 tahun saya jadi gosek luar biasa semua rata-rata mahasiswa saya sudah sukses terutama pengacara-pengacara yang diserang itu didikan saya itu saya harapan saya tolong dibantu organisasi ini saya minta nanti ini dalam rata undang ulang tahun saya punggah ini bagaimana caranya ketemu itu bupati ketemu ada apa namanya ini bapak staf akhli bidang hukum sekda kami mau mengadakan bantuan hukum cuma-cuma tolong di fasilitasi pemda siap jangan siap lagi nah nanti saya bicara nanti sama sama sekdanya disiapkan tempat kita memberi bantuan hukum secara cuma-cuma buat masyarakat pandai gelang berarti pandai gelang berbuat untuk pandai gelang berarti pandai gelang oke ya bisa saya berikan kepada bapak-bapak yang terhormat disini saya sekedar memberikan motivasi supaya tidak ngantung ya kalau biar jam sore-sore seperti ini tapi tolong ya tolong hari ini ada satu kegiatan kami yang penting sekali untuk mempersatukan di Kadin Sebanten ada deklarasi yang saya ciptakan mudah-mudahan namanya pusat pusat kajian apa namanya pusat kajian kebijakan publik dan bantuan hukum di Kadin Sebanten bagus enggak bagus enggak bagus enggak namanya pusat kajian kebijakan publik dan bantuan hukum di Kadin Sebanten jadi bukan di Kadin Serang Sebanten berarti nanti ditandatangani Pak DPC saya minta sekarang mohon hadir disini di Pak DPC Serang tolong ke depan soalnya kalau nanti bubar ini kabur semua ini ini mau deklarasi kami ini sebentar ada nampakan mohon kepada bapak-bapak silahkan dulu habis itu pandenglah saya enggak mau ikadin berpisah-pisah Kak D Pak Rangkas jadi itu ini empat ketua-ketua ini saya minta ikadin berangkas juga harus bisa dikebarkan jangan menjadi ikadin itu nanti benturan dengan peradih Pak Jumis Rekta jangan saya enggak mau yang penting ikadin ikadin karena ikadin ini salah satu pendiri daripada berati ikadin hidup hidup ikadin saya minta saya sebut ikadin sebutan hidup ikadin hidup 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 apa semua yang ikadin paham mereka dengan saya jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak disini tolong kita dibantu kalau saya ada salah tegur saya tapi yang sopan tegurnya saya lagi di jalanan saya ingin masuk ke DPC Pak boleh ngomong sama saya jangan ngomongin saya di belakang ngucut ngomong sama saya tolong dong Pak saya bisa masuk organisasi nggak ada masalah itu buat kau duduk di kantor silahkan mau ngopi ke atas saya bikin tapi jangan kewacak-wacak itu kantor saya nggak suka ya saya paham mau jual saya mendalam oke ya jadi ini terus terang kawan-kawan ini saya kenalkan kami mau deklarasikan namanya apa tadi pusat kajian pusat kajian kebijakan publik main-main kebijakan publik ya Pak Birohukum kita bisa kerjasama udah itu dan bentuk hukum lengkap dia jadi saya cari LBH kosong orang melihat nama LBH enggak mungkin saya lebih dulu lagi BPH itu sudah ada itu terpaksa saya cari namanya pusat kajian supaya kaitan ini enggak bentukkan ini ya oke ya jadi saya minta hari ini supaya menghemat ya kami deklarasikan namanya pusat kajian kebijakan publik dan lembaga bantuan hukum ini resmi perlu tidaknya nanti badan hukum nanti kita pikirkan ah itu dia jadi resmi akan saya deklarasikan setuju 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 ada yang mau jadi ketua sini jadi ada ketua ada ada wakil ada pengawas sekarang siapa kita mau bikin jadi ketua kita ada tangan sama kita perempat kalau setuju saya jadi ketua setuju 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 nah saya ketua bantap lanjutkan saya minta beliau ini jadi sekitaris ini dia saya minta wakil Oh yang sebelah sana dia wakil jadi Ibu Fitri sebagai gendara dan pengawasnya supaya ada yang ngawasin saya harus ada yang saya ngawasin ini yang agak galak ini anak-anak vitalis Jebarus ya ini orang Flores tapi dia udah berjiwa Banten ya jadi kami disini banyak pendatang-pendatang tapi ingin bangun pandai gelang ngemen main nanti saya semua ketemu sama kiai-kiai pendekar-pendekar biar kita sama-sama jadi jangan beda-bedakan itu nggak ada orang Indonesia asli semuanya sama nah itu siapa yang mau ingin bangun pandai gelang silahkan bangun sama-sama kita bangun jadi saya minta nanti eh apa namanya pusat bantuan hukum erlan setiawan ya nanti bisa kita bicarakan tentang apa namanya itu advokat gratis memberi bantuan hukum dalam rangka ulang tahun pandai gelang supaya bisa kita bicarakan secara ini karena saya mau ngunas dulu saya mau ngunas dulu di Surabaya nanti saya diserahkan Pak Pak Erlan ya Oke gitu saja yang saya sampaikan interaksi ketua orang lebih waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dengan selesai acara tadi maka para ketua yang terpilih para bapak bapak dan ibu silahkan bantuan yang tepat untuk botong bersama